Intro Halo selamat pagi pemirsa Selamat 30 menit ke depan saya akan menemani Anda di program Polri Presisi Bersama saya Cerisa Lydia Polri Presisi optimalkan keadilan restoratif justice dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat Polri melalui jajaran Polda Sumatera Utara berhasil melaksanakan restoratif justice masal di wilayah Polres Simalungun Sumatera Utara Sebanyak 64 perkara berhasil diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice Kita akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio Sudah hadir bersama dengan kami ada AKBP Ronald Sipayung SHSIKMH Pak Kapolres Kapolres Simalungun selamat pagi Selamat pagi Pak Kemudian di sebelahnya ada Pak Heru Susetio SHLLM MSIMAG PhD dan pengamat sosial Devi Rahmawati Selamat pagi Pak Heru Baiklah kalau begitu Pemirsa kita akan membahas mengenai kasus yang diselesaikan dengan restoratif justice secara masal Seperti apa kasus yang diselesaikan dengan restoratif justice secara masal ini? Langsung saja pertanyaan saya kepada Pak Kapolres Jadi Pak ada sekitar 64 kasus diselesaikan dengan restoratif justice secara masal Terbanyak kasus apa saja dan mengapa diselesaikan dengan restoratif justice? Ya perlu kami jelaskan bahwa kegiatan restoratif justice masal kemarin itu Kita laksanakan bertepatan dengan kegiatan bulan bakti Bayangkara Jadi masih dalam suasana hari Bayangkara di tanggal 1 Juli 2023 Kemarin yang 64 kasus restoratif justice masal itu adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan pencurian kelapa sawit Tetapi dengan menggunakan undang-undang perkebunan Dimana disitu disebutkan setiap orang dilarang untuk memanen atau memungut hasil perkebunan Tapi dalam bahasa umum masyarakat adalah kasus pencurian sawit Kemudian jadi pertimbangan kita kenapa sih ada kita melaksanakan kegiatan restoratif justice masal Jadi perlu kami sampaikan bahwa secara geografis wilayah hukum Polsek Tanah Jawa itu begitu luas Dan kemudian di daerah Polsek Tanah Jawa itu berdiri perkebunan milik BUMN Tepatnya PTPN 4 Dimana mereka berdampingan dan hidup bersama-sama dengan masyarakat yang ada di sekitar situ Nah kemudian dampak dari itu adalah banyaknya peristiwa-peristiwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh masyarakat Yang kemudian kedua adalah kenapa kita laksanakan restoratif justice masal Kita lihat dari nilai kerugian yang ditimbulkan dari akibat perbuatan masyarakat yang 70 itu adalah Kerugian-kerugian yang sifatnya kecil nilai materinya di bawah 1 juta Kita juga memperdomani berkaitan dengan peraturan Mahkamah Agung tahun 2012 Tentang penyesuaian nilai kerugian di bawah 2 juta setengah sebagai tidak pindahan ringan Nah karena kita melihat nilai kerugiannya di bawah 2 juta setengah ada yang 500 ribu dan tidak ada yang lebih dari 1 juta Maka kita berprinsip bahwa kasus-kasus ini harus kita upayakan untuk bisa kita laksanakan kegiatan mediasi Kemudian yang ketiga adalah adanya dorongan bahwa kita juga pengen supaya hubungan antara masyarakat dengan perusahaan itu Kedepannya kita harapkan dengan adanya restoratif justice ini bisa lebih baik Demikian Mbak Baik, sekarang saya beralih ke Pak Heru dulu ya Pak Kapolres Pak Heru dari segi hukum apa sebenarnya pengertian restoratif justice dan bagaimana pelaksanaannya? Makasih, jadi bahasa Indonesia mungkin keadilan restoratif ya Dari bahasa itu restore, artinya untuk mengembalikan, untuk memulihkan ya Karena tidak semua keadilan atau penyelesaian terkara pidana itu diselesaikan dengan pendekatan pemulihan Mungkin yang populer selama ini pendekatan adalah punishment ataupun retributif pembalasan Ada lagi incarceration, ada pengurungan dan sebagainya Sekarang perkembangan menarik apalagi ditunjang dengan KHP yang baru tahun 2023 nomor 1 Ini memang pendekatannya sekarang tidak harus semua jenis tindak pidana diselesaikan dengan pendekatan retributif atau pembalasan ya Ada yang juga bisa dilaksanakan dengan pendekatan pemulihan Karena pidana tidak selalu melahirkan, penjara tidak selalu melahirkan kebaikan terutama untuk terpidana dan juga ada masalah over capacity ya Hampir semua penjara diselesaikan itu over capacity Dan tidak semua orang yang dipenjara kemudian setelah keluar dari penjara dia menjadi orang yang bertaubat, orang yang baik, tidak jadi residivis Justru sebaliknya, tidak sedikit yang kemudian menjadi residivis kembali Makanya pendekatannya menjadi menarik dan saya sangat mengapresiasi Bapak Kapolresi Malungun dan jajarannya Karena ini pendekatannya sangat bagus dan sudah tepat ya Karena memang kalau semua kasus tadi kemudian di blokin meja hijau, kemudian ketandalan terikuti diteruskan sampai P21 Kemudian kekejaksaan, kekepengantilan di pidana Itu tentunya timbul masalah yang tidak sedikit Mereka yang mungkin first time offender ya, mereka pelaku kejahatan tingkat pertama Bukan tidak mungkin mempelajari jenis kejahatan lain di penjara ya Kemudian ketika keluar tidak sedikit, kemudian jadi residivis kembali Itu yang tidak kita inginkan ya Bagaimana penjara tidak over capacity Karena bagaimanapun penjara itu dibayar oleh uang para pembayar pajak Terlebih baik kita memperbanyak biaya, apa, budget atau anggaran untuk memperbaiki sistem peradilan pidana Ataupun mencegah terjadi kejahatan Jadi peradilan sedangkan tadi sudah sangat luar biasa ya Karena mereduksi pemindanaan dalam bentuk penjara Dan membuat orang bisa tidak mengolongi lagi Apalagi tadi sarannya kan bukan tindak pidana yang berat Yang diancang hukuman lebih dari 5 atau 7 tahun Kerugian juga tidak terlalu besar Dan dimungkinkan juga ada Karena memperlukan juga dalam tanda kutip pemaafan ya Dari dalam tanda kutip korban atau pihak yang dilugikan Kalau itu terjadi maka bisa dilaksanakan suatu keadilan restoratif gitu Itu satu sistem yang sangat baik di Indonesia itu dilakukan Tapi saya dengar ini untuk restoratif justice ini kesempatannya hanya satu kali ya Pak Kapolres ya Jadi kita juga Mabes Polri sudah mengeluarkan perpol tentang penanganan tidak pidana Tentang penanganan tidak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice Itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang diwajibkan Jadi tidak semua kasus-kasus itu bisa dilaksanakan restoratif justice Tadi Pak Hiru sudah menyampaikan salah satu syaratnya adalah Bahwa tindak pidana itu bukan pengulangan Artinya bukan orang yang sudah pernah melakukan atau sudah pernah dihukum karena kasus pidana Demikian Pak Ada beberapa persyaratan lain yang perlu diketahui oleh kita bersama Beberapa persyaratan itu adalah Satu tidak ada penolakan dari warga masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat Kemudian yang kedua tidak berpotensi untuk konflik sosial Kemudian yang ketiga tidak bersifat yang memecah belah bangsa Tadi yang keempat bukan merupakan pidana pengulangan terhadap suatu tindak pidana Yang berikutnya adalah tidak bersifat radikalisme dan tidak bersifat separatisme Dan yang terakhir adalah bukan merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme Kemudian bukan tindak pidana yang berkaitan dengan nyawa orang Bukan tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara Itulah adalah persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Perpol nomor 8 2001 Mbak Baik baik untuk proses mediasinya sendiri bagaimana dilakukannya Bagaimana caranya untuk melakukan proses mediasi ini Dan siapa saja yang dilibatkan Pak Betul jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan media Restoratis Jasis Masalah ini kita sebelumnya sudah banyak berdiskusi ya Baik dengan pihak korban dalam hal ini PT Penempat Kemudian dalam hal ini kami juga didukung oleh anggota Komisi 3 Bapak Hinca Panjaitan Serta melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di seputaran dan di lokasi tempat kegiatan Dan kemudian setelah ada diskusi panjang kita sepakat bahwa ini memang harus bisa kita laksanakan restoratif justice Jadi semua pihak-pihak yang diatur dalam kegiatan mediasi ini harus kita libatkan Di tempat kami sendiri bahwa restoratif justice itu adalah penyelesaian tidak pidana Dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemangku kepentingan lainnya Untuk bersama-sama mencari penyelesaian secara adil Dan juga menekankan kepada pemulihan hubungan kepada kondisi semula Jadi pada saat kegiatan restoratif justice masalah itu kita mengundang semua pihak yang disebutkan tadi Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda termasuk keluarganya Sehingga lengkap pihak-pihak yang memang harus mengetahui dan mendukung kegiatan ini Dan pada saat itu disitulah penyidik memberikan kesempatan kepada tersangka untuk berbicara Dan pada saat itu mereka menyampaikan permintaan MAP berjanji untuk tidak mengulangi Dan kemudian respon dari perusahaan adalah menerima permintaan MAP masyarakat pelaku Baik, sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai restoratif justice ini Dan sebelum saya juga tanya pendapatnya Mbak Devi ya Mungkin secara singkat saja Bapak supaya pemirsa juga jelas di rumah Sebenarnya untuk yang 64 kasus yang diselesaikan dengan restoratif justice ini adalah pencurian sawit ya Jadi boleh diceritakan singkat ada berapa tersangka, kemudian seperti apa alurnya hingga diadakannya restoratif justice? Jadi 64 kasus ini semuanya adalah kasus pencurian buah sawit Yang terjadi dari periode 2021 sampai 2023 Dari 64 kasus ini adalah kasus-kasus yang memenuhi syarat Yang tadi sudah disebutkan, saya sampaikan tadi Jadi ada juga kasus-kasus yang memang tidak memenuhi syarat Sehingga kita tidak bisa lakukan restoratif justice Dari 64 kasus ini ada 70 pelaku Di mana 62 orang adalah laki-laki dan 8 orang adalah perempuan Dengan berbagai usia yang paling tua itu ada 4 orang di atas usia 60 tahun Dan di bawah 20 tahun itu ada 4 orang Nah kemudian 70 orang itu kita kumpulkan bersama-sama di Polsek Untuk melaksanakan kegiatan mediasi yang dipimpin oleh penyidik Baik, sekarang saya beralih ke Mbak Devi ya Mbak Devi, dari sisi sosial bagaimana Anda melihat penyelesaian kasus dengan restoratif justice ini? Ya tentu saja kita sangat mengapresiasi Kenapa? Karena sebenarnya restoratif justice ini betul-betul memeluk, merangkul DNA masyarakat kita Yang artinya kalau ada persoalan, ada masalah Itu kemudian tidak semuanya harus diselesaikan lewat jalur-jalur formal Tapi memilih kemudian pendekatan musyawarah mufakat Tapi yang menarik menurut hemat saya yang bahkan bukan hanya teman-teman di Polres atau Polsek lain Tapi dunia juga harus belajar dari beliau di Simalungun Kenapa? Karena data dunia menunjukkan banyak masyarakat Yang bahkan orang barat nih yang udah maju gitu ya Nggak tahu ada pendekatan ini Artinya ini kan inisiatif yang sangat baik dan aktif dari teman-teman kepolisian Untuk mendudukkan dua pihak yang bermasalah Untuk mengatakan ada loh jalan keluar ini Karena banyak masyarakat yang nggak ngerti Nah artinya ini sebuah model yang bagus untuk menjadi teladan Bahkan untuk levelnya dunia gitu Karena banyak orang yang tetap seperti yang disampaikan oleh Mas Wahyu Bahwa ya mikirnya kalau udah salah ya kita hukum-hukum-hukum Kita bisa lihat bagaimana sedihnya di masyarakat kita yang sebenarnya sangat kuat hubungan sosialnya Anak sekarang sibuk memenjarakan orang tua Nah itu kan terjadi belakangan Sekarang dengan kehadiran restoratif justice Hal-hal seperti ini baiknya memang difasilitasi dengan pendekatan yang sangat ke Indonesiaan Baik kita tahan dulu Mbak Devi kita harus break sejenak ya Pemirsa tidak semua kasus bisa diberikan restoratif justice Lalu tindak pidana apa saja yang tidak bisa di restoratif justice Dan apa saja syarat untuk bisa dilakukan restoratif justice Tetaplah di Polri Presisi Kami akan kembali segera sesaat lagi Kembali lagi di Polri Presisi Bersama AKBP Ronald F. C. Sipayung S. H. S. I. K. M. H. Kapolres S. Malungun Dan Pak Heru Susetyo Dan juga pengamat sosial Dr. Devi Rahmawati M. HUM Selamat pagi kembali para narasumber Dan kami masih membahas pemirsa disini mengenai Polri Optimalkan Restoratif Justice bagi masyarakat Langsung saja pertanyaan saya akan saya sampaikan kepada Pak Kapolres Jadi Pak untuk kasus-kasus restoratif justice ini Bagaimana penyelesaiannya apakah hanya berujung damai Atau ada sanksi juga yang diberikan Ya jadi 64 kasus yang kemarin kita lakukan mediasi secara masal Atau restoratif justice secara masal itu Kita melakukan kegiatan seperti memberikan kesempatan kepada pihak tersangka Kemudian disitu ada hadir pihak korban Kepada pihak tersangka kita berikan waktu untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan Secara umum poin-poin yang disampaikan oleh tersangka itu adalah Mereka meminta maaf kepada pihak korban Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi Dan mereka menyampaikan bahwa mereka siap untuk menerima sanksi Atau tuntutan yang akan diminta Dituntut oleh para korban Kemudian setelah itu Dalam proses mediasi kita kembalikan kepada pihak korban Nah syukur Alhamdulillah Puji Tuhan Pihak korban pada saat itu Semuanya menyampaikan bahwa kami sebagai korban Menerima permintaan maaf Artinya ada saling maaf-maafkan Antara korban dan pelaku Tetapi kemudian mereka menyimpak Tolong Pak untuk kegiatan ini Tindak pidana ini jangan diulangi Kalau bisa cukup sekali dan tidak perlu berulang Tetapi dalam kesempatan itu juga Pihak perusahaan atau pihak korban Sama sekali tidak menuntut ganti rugi Padahal sebenarnya di dalam perpol itu Peluang untuk menuntut ganti rugi diperbolehkan Korban itu bisa menuntut ganti kerugian Biaya-biaya yang timbul Yang akibat dari tindak pidana Tetapi pada saat itu tidak ditimbulkan Mereka hanya meminta kepada tersangka Untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial Sebagai bentuk hukuman Berupa sanksi sosial Dengan meminta mereka membersihkan rumah-rumah ibadah Bagi yang muslim memberikan masjid Di seputaran tempat tinggal mereka Bagi yang kristian membersihkan gereja Di tempat seputar mereka Kemudian mereka meminta melakukan pembersihan Di kantor-kantor kepala desa Atau kantor-kantor pangulu Termasuk melakukan pembersihan Di kantor-kantor milik korban Dan kemudian satu lagi tambahan Untuk memberikan perbedaan Bahwa mereka ini sedang menjalankan sanksi sosial adalah Pada saat itu kita memberikan rompi Untuk menandakan bahwa mereka sedang menjalankan sanksi sosial Jadi masyarakat melihat bahwa mereka memang dalam proses pengawasan Dan juga kita berharap adanya efek jerah Dari ke-70 pelaku ini Karena tentu dengan mereka melakukan kegiatan dengan menggunakan rompi Yang ada tulisannya Sanksi sosial Tentu kita hadapkan Ada rasa malu Sehingga tidak akan menulangi perbuatan di kemudian hari Baik Sekarang saya beralih ke Pak Heru ya Pak Heru tidak semua kasus bisa diberikan restoratif justice Tindak pidana apa saja yang tidak bisa di restoratif justice Nanti prakteknya saya akan tanya ke Pak Kapolres Tapi untuk teorinya mungkin boleh dijelaskan Pak Ya baik Jadi memang pidana itu kan juga banyak model nih ya Banyak jenisnya ya Tindak pidana yang ringan Ada tindak pidana apa yang sedang sampai menengah Sampai yang bahkan berat Bukan ada yang disebut the gross Atau severe human right violation Kejahatan yang berat Termasuk terorisme Genosida Crimes against humanity Kejahatan yang berat manusiaan Itu sangat tidak bisa di keadilan restoratif ya Bahkan termasuk yang berkait dengan nyawa Ya penganiayaan Berat pembunuhan Termasuk yang pelecah seksual Sampai perkosaan juga tidak bisa ya Artinya yang hanya yang tindak pidana ringan Kemudian yang diancam hukuman ya ringan Kurang dari 7 tahun Ada yang bilang kurang dari 5 tahun Kemudian juga tidak pidana terkait dengan ABH Ada yang berkaitan berkonflik dengan hukum Tapi tergantung juga pidana apa ya Kalau ABH membunuh juga tentunya Tidak bisa dikenakan keadilan restoratif Tapi kalau mungkin yang lainnya Tergantung apa jenis pidananya Baik Juga bukan pengulangan Bukan pengulangan Bukan residivis Dan yang juga penting Harus terjadi Harus dikomunikasikan Dengan semua Seperti Bapak Kampores tadi Ya korban Ya keluarganya Ya masyarakat Jadi tidak bisa main Ini di RJ kan Tidak bisa Harus dikomunikasikan Oke Baik Saya ingin tanya praktiknya Betul seperti itu Pak Kapores Jadi tindak pidana yang tidak bisa di RJ Adalah seperti yang disebutkan oleh Pak Heru Betul Ya jadi Sedikit saya tambahkan tadi Yang disampaikan oleh Pak Heru Berkaitan dengan Perkara-perkara yang boleh Dan tidak boleh Jadi di dalam Perpol 8.2001 Tentang penanganan tindak pidana Berdasarkan keadilan restoratif Disitu sudah dijelaskan Ada beberapa syarat material Ada enam disitu tadi Saya sudah sampaikan Yang pertama adalah Tidak mendapat penolakan Dari masyarakat Dan tidak menimbulkan keresahan Di masyarakat Yang sudah disebutkan Jadi kalau ada misalnya Orang di kampung Suka bikin onar Suka menimbulkan Masalah di kampung Tiba-tiba dia mungkin Memukul orang Ya Kondisi itu Jadi bahan pertimbangan Karena bisa saja nanti Toko-toko masyarakat Toko agama Toko pemuda disitu Akan menolak Dan bahkan mungkin Bisa menimbulkan masalah Kalau dia tidak diproses Atau dia tidak ditahan Itu contohnya Kemudian yang kedua adalah Tidak berdampak Kepada konflik sosial Tidak bersifat Memecah belah bangsa Contohnya kalau hal-hal Yang berkaitan dengan Suku, agama, ras, antar golongan Itu tentu menjadi Bahan pertimbangan Yang harus betul-betul Dipertimbangkan oleh Polri Makanya dalam setiap Kegiatan-kegiatan itu Disitulah perlu Peran tokoh agama Tokoh masyarakat Tokoh pemuda Termasuk pemerintah Setempat Kepala desa Karena mereka lah Yang mengetahui Warga-warganya Apakah ini Memang layak Atau boleh kita berikan Walaupun secara material Memang mungkin Kerugianya kecil Yang berikutnya adalah Bukan merupakan Tidak pidana yang bersifat Radikalisme Separatisme Bukan pengulangan Tadi sudah disampaikan Dan yang paling terakhir adalah Tidak berkaitan dengan Tidak pidana terorisme Berkaitan dengan Tidak berkaitan dengan Nyawa orang Bukan berkaitan dengan Keselamatan negara Baik Sekarang kita beralih Ke Mbak Devi Mbak Devi bagaimana dampak Restoratif Justice Dalam hubungan bermasyarakat Pendapat Mbak Devi Ya Tadi kalau bersandar pada Perpol yang menurut Hermat saya Sudah betul-betul Melakukan studi Dari akar rumput Karena tadi ada hal yang menarik Bahwa mengatakan Kalau tidak ada penolakan Dan keresahan Karena memang Prinsip dari Restoratif Justice Ini secara sosial adalah Memulihkan hubungan sosial Yang kita perlu Apresiasi kembali Adalah Satu Kalau berdasarkan Studinya gitu ya Apa yang dilakukan oleh Teman-teman polisi Salah satunya oleh beliau ini Memang Pekerjaan yang tidak mudah Mbak Bayangkan Ini menjahit Banyak kelompok masyarakat Bukan hanya Orang yang berkonflik Di sini memang Membutuhkan yang disebut Dengan Kecerdasan emosi Dan sosial yang tinggi Inilah kenapa Menurut hemat saya Pori presisi ini Menarik Karena Di sini juga ditekankan Bagaimana Watak dan wajah polisi Yang humanis itu Secara konkret Betul-betul terlihat Dalam Konteks Restoratif Justice Saya boleh dosen Saya ngerti teorinya Tapi prakteknya Belum tentu Bayangkan Pak polisi harus Satu-satu ngomong Meyakinkan pada Orang yang merasa dirikan Bahwa Yuk maafin yuk Ini pelakunya Gak harus kok Kepengadilan Belum lagi harus Menghubungi tokoh Agama Tadi Pemda dan sebagainya Itu pekerjaan yang gak mudah Di tengah-tengah Banyak sekali juga Sekarang jenis kejahatan Yang terus Bergulir Artinya Praktek ini Yang menurut saya juga Tanda kutip Paripurna Dari kepolisian Ketika sudah ada Kejadian itu Teman-teman polisi Pendekatannya sudah Humanis Tapi jauh sebelum itu Dengan kehadiran Mohon koreksi saya Pak Kapolres Ada polisi RW Yang memang Secara serius Mensosialisasikan Dan mencegah Terjadi Praktek-praktek Seperti ini Baik Mohon bersabar Mbak Refi Nanti kita continue lagi Kita jeda sekali lagi Pemirsa restoratif jasis Merupakan alternatif Penyelesaian perkara Tindak pidana Lalu apa saja Kendalanya Polri Presisi Masih akan kembali Sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami di Polri Presisi Bersama saya Cerisa Lidia Dan tiga narasumber kami pagi ini Kami masih membahas Polri Optimalkan restoratif jasis Bagi masyarakat Langsung saja Ke Pak Kapolres Saya ingin tanya Tadi kita bicara mengenai Kendalanya Dalam mengadakan Atau melakukan RJ ini ya Restoratif jasis Apa kendalanya Pak? Ya Jadi Tadi sudah Dijelaskan oleh Pak Yeru Bahwa Restoratif jasis itu adalah Untuk bersama-sama Mencari penyelesaian Secara adil Melalui surat perdamaian Nah Mencari penyelesaian secara adil ini Kadang-kadang kan Subjektif ya Ada Masyarakat menuntutnya Korbannya menuntut A Tetapi tidak bisa disanggupi oleh B Nah itu yang kemudian menjadi Kendala Bahkan kita kadang-kadang harus Melakukan upaya mediasi Sekali dua kali Walaupun itu Kasusnya kecil Tetapi kalau tidak ada Kesepakatan perdamaian Itu Menjadi masalah bagi kita Tidak bisa kita eksekusi Karena Harus ada surat perdamaian Yang kita tuangkan Dalam Setiap kegiatan RC itu Yang berikutnya Yang kedua adalah Apabila Sama-sama Ngotot Ya kan Dan akibatnya adalah Yang paling penting Kita pengen supaya Hubungan antara Pihak korban dan Apa Tersangka ini Bisa kembali kepada Seperti semula Seperti yang saya ingin tadi Kasus penipuan Sebenarnya Kalau bisa diselesaikan Maka hubungan mereka akan kembali Tapi kalau tidak bisa diselesaikan Yang awalnya teman Jadi panjang Jadi malah jadi bermusuhan Di kemudian hari Demikian Baik Sekarang saya beralih ke Pak Heru Pak Heru di Indonesia Kan kita punya banyak sekali nih Beragam norma Sesuai kultur budaya Masing-masing ya Poin-poin apa saja Yang perlu diperhatikan Terkait restoratif jasis Agar tercipta keadilan Bagi semua Ada dua hal Pertama ada kultur Dan budaya Yang sifatnya akomodatif Terhadap penyelesaian RJ Yang cenderung Bahkan kita punya Hukum pidana adat Dalam berdiri di beberapa tempat Ada pidana adat Yang mungkin juga sebenarnya Dan terkutip RJ juga Cuma menurut Sesuai dengan klausul adat Tapi juga ada kultur Dan juga masyarakat Yang justru malah Cenderung Apa Resisten ya Menolak Alasan Yang namanya orang yang salah Yang harus dihukum dong Kita menolak Terjadinya RJ Karena sudah menghancurkan Kultur, adat, budaya kami Dan sebagainya Jadi memang Lihat kasus per kasus Akhirnya kenapa Saya sampaikan Pak Kapolres tadi RJ itu harus Dikomunikasikan dengan semua Stakeholder Memangkuk kepentingan Gak cuma korban Juga masyarakat Keluarganya Karena supaya mendapat Jelasan yang adil Dan semua sepakat setuju Kalau enggak Habatir Malah jadi blunder Baik Sekarang untuk Mbak Devi Saya tanya Bagaimana efektivitas Restoratif justice Hingga pada akhirnya Bisa memberikan Keadilan masyarakat Dari sisi sosial Bagaimana Pak Kalau dari Data saja ya Jelas bahwa Malah memang Dengan pendekatan tradisional Dan pendekatan modern Baru seperti ini Jumlah pelaku Yang balik lagi Jadi tanda kutip pelaku Justru jauh lebih menurun Itu satu Dan yang kedua Jelas Tingkat kepuasan Dari Baik itu pelaku Maupun tersangka Rata-rata Datanya itu di atas 80% Artinya Ini sebuah pendekatan Yang menyejukkan Yang tapi Dalam praktiknya Tentu saja Tidak sederhana Oleh karena Kita harus dukung terus Teman-teman kepolisian Agar Melakukan sosialisasi Terhadap hal ini Tapi Bukan berarti Kemudian membiarkan Pelaku-pelaku Kejahatan yang berat Untuk bisa lolos Dari Model pendekatan Yang humanis ini Pak Heru Ini singkat saja Pak Kapolres Saya singkat saja Ingin tanya ya Kalau kita sudah Melakukan restoratif justice Jerang gak nih Pelakunya Kira-kira Pak Kapok gak Jadi Ini perlu juga Kita sampaikan Ini adalah bagian dari edukasi Supaya masyarakat Supaya pelaku-pelaku Yang sudah pernah Berproses ini Paham Bahwa RJ itu Tidak berlaku Untuk orang-orang Yang melakukan Kedua kali Apalagi ketiga kali Keempat kali Nah sebagian besar Kemarin Dari 70 itu Secara sadar Menyampaikan Pak kami menyesal Kami berjanji Untuk tidak mengulangi Dan karena ini Proses hukumnya Sangsi sosialnya Tiga bulan ke depan Kami tentu akan Melakukan Pengecekan penelitian Apakah dari 70 orang ini Benar-benar efektif Bahwa mereka tidak akan Mengulangi Dan tidak akan Melakukan perbuatan Mereka lagi Jadi untuk restoratif justice Yang tadi Disampaikan oleh Pak Kapolres Pemirsa Adalah mengenai Restoratif justice Yang kasus 64 kasus itu ya Pak Betul sekali 70 tersangka Di wilayah Simalungun Mencuri Kelapa sawit Begitu ya Kemudian setelah Sudah selesai nih Proses mediasi Untuk yang 64 kasus Secara masal ini Apa harapan Bapak Kedepannya Dengan restoratif justice Ya Tadi sudah disampaikan Oleh Bu Devi Bahwa ini adalah Bagian dari pendekatan kita Yang humanis kepada Masyarakat Tidak perlu semua Kasus-kasus yang kecil Yang ringan Sampai ke Meja pengadilan Ini adalah bagian dari Presisi kita juga Bapak Kapolri Predictive Respondisitas bertanggung jawab Dan berkeadilan Jadi segala proses Restoratif justice ini Kita buat secara terbuka Transparan Dan memberikan rasa keadilan Baik bagi masyarakat Dan bagi Bagi pelapor Maupun kepada tersangka Kemudian yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian Kami sampaikan bahwa Restoratif ini Restoratif justice ini Bisa juga diemban oleh Teman-teman kami Yang ada di Polisi RW Polisi Babinkam Timas Karena pada dasarnya Kasus-kasus yang ringan Yang kecil itu pun Bisa dilaksanakan Penyelesaian Di tingkat Babinkam Timas Adop Polisi RW Sehingga tidak semua Kasus-kasus harus sampai Ke kantor Polisi apalagi Harus sampai ke Meja hijau Demikian Mbak Baik Terima kasih atas penjelasannya Pak Kapores Pak Heru Mbak Devi Terima kasih atas waktunya hari ini Dan pemirsa demikian Dialog kita Pada pagi hari ini Dengan tema besar Pori optimalkan Restoratif justice Bagi masyarakat Semoga apa yang menjadi Topik bahasan hari ini Bermanfaat Bagi yang menyaksikan Dan terima kasih Sekali lagi Kepada para narasumber Sudah meluangkan waktunya Untuk kita berbincang-bincang Bersama ya Dan tentunya Saya juga sekarang Pamit undur diri Saya Eceri Salidia Pamit sehat selalu Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax